Intro Sekitar 120 pedagang ngakili memenyajikan makanan, jajanan, dan minuman gratis yang sudah dibungkus untuk warga di Ponorogo, Jawa Timur. Petugasat POPP dan Manitia berusaha menerangkan masa yang sudah antri sejam pagi, namun warga yang tidak sabar langsung menyerbung makanan yang sudah disiapkan. Pedagang pun kewalahan karena masa tidak bisa dikendalikan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, makanan dan minuman ludus tidak bersisa. Karena dari sana belum dibuka, belum dimulai. Terus ternyata? Ternyata sudah diburu semuanya, sudah habis. Bapak bawa apa ini? Bapak bawa belan es, es sama nasi bukus. Ini sudah langsung habis ini? Sudah, langsung, tidak ada 10 menit. Karena jumlah pengunjung yang sangat banyak, warga saling merebut untuk mendapatkan makanan dan minuman yang disajikan oleh pedagang. Gimana, Bu? Dapat apa acara ini? Ini dapat es, tegan, satu. Nasi portai, satu. Es sambur, satu. Gimana? Senang? Acara bagi makan gratis ini merupakan bagian dari perayaan hari jadi Kabupaten Ponorogo ke-526. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, AINews melaporkan. Ribuan warga rela berdesak-desakan saat antri untuk melamar pekerjaan dalam acara job fair yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Ribuan warga yang didominasi anak muda sejak pagi tadi mulai memadati job fair. Tak hanya antri hingga berjam-jam, mereka bahkan rela berdesak-desakan di pintu pendaftaran untuk berlomba masuk ke dalam area job fair. Job fair 2022 sengaja digelar selama dua hari ke depan yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangkuran di Makassar yang mencapai 13,8 persen. Sebanyak 1.704 lowongan kerja dari 50 perusahaan swasta disiapkan dalam event job fair ini. Pemirsa KPK kembali menjaring kepala daerah dalam operasi tangkap tangan di kawasan Senayan. Salah satu yang terjaring diduga Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Tiga kendaraan yang ditumpangi penyidik dan pihak yang terjaring OTT ini tiba di Gedung Merah Putih KPK Kamisore. Salah seorang yang terjaring OTT diduga Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari KPK terkait beberapa pihak yang diamankan dalam OTT. Doni Salmanan mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum di kasus Kotex. Pihak Doni Salmanan menilai dakwaan jaksa tidak cermat. Sidang Perdana Doni Salmanan terkait kasus Kotex digelar di Pengadilan Balai Bandung, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Doni hadir secara virtual. Ia menjalani sidang daring dari rutan Jelekong. Dalam sidang ini, Doni mengajukan penangguhan penahanan lantaran sedang dalam kondisi sakit. Dalam sidang eksepsi ini, tim kuasa hukum menilai dakwaan jaksa penuntut umum ditemukan ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan terhadap urayan tindak pidana yang didakwakan kepada kliennya. Sebuah minibus ditabrak kereta api di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, satu orang meninggal dunia dan satu luka-luka. Warga maya evakuasi jenazah korban usai mengalami kecelakaan di perlintasan palang pintu rel kereta api di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada kami siang. Sopir diduga tidak mengetahui kereta api Seri Tanjung melintas dari arah Probolinggo tujuan Yogyakarta sehingga mobil terseret 20 meter dari lokasi kejadian. Sementara itu perlintasan ditinggal sholat oleh penjaganya. Akibat kecelakaan ini, satu orang tewas dan sudah dievakuasi ke RS Udebangil dan satu orang luka-luka dilarikan ke rumah sakit setempat. Perlintasan kereta api di wilayah Gerongan ini sudah ada penjaga dari swadaya perusahaan di wilayah setempat. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan aparat petugas Polresta Pasuruan. Pemirsa video warga Mamuju menandu jenazah sejauh 13 km viral di media sosial. Peskesma setempat menolak meminjamkan ambulans karena tidak ada ambulans khusus jenazah. Video sekelompok warga Mamuju, Sulawesi Barat yang menandu jenazah keluarganya sejauh 13 km viral di media sosial. Jenazah terpaksa ditandu dari Peskesmas menuju ke rumah duka di desa Kandobulo. Lantaran Peskesmas tidak memiliki ambulans khusus jenazah. Sementara Bupati Mamuju yang dikonfirmasi menyesalkan kejadian ini. Ada yang melakukan seperti itu. Kita kan sudah ditamakan untuk plan kepada masyarakat. Walaupun alasannya bahwa regulasi ya, hanya kan ini alasan kemanusiaan. Dan saya sudah sampaikan kepada PKM, kepada seluruh kepala Peskesmas di Kabupaten Mamuju untuk bisa melihat kalau memang tidak ada emergensi, ambulans itu bisa dipakai untuk mengantarkan jenazah dari Peskesmas ke rumah duka. Bupati Mamuju berjanji akan mengevaluasi kinerja di sejumlah Peskesmas, khususnya penggunaan mobil ambulans agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Kristian, INews, melaporkan. Sebuah atap bangunan madrasah, ibtidaiyah, negeri dua bandageh, roboh dan nimpa siswa yang sedang belajar. Akibatnya belasan siswa mengalami luka-luka. Atap bangunan yang sedang dalam tahap pengerjaan di lantai dua madrasah, ibtidaiyah, negeri dua bandageh ini roboh kami sore dan menimpa belasan siswa. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi berusaha membantu korban yang terjepit. Proses evakuasi berlangsung selama 30 menit. Sekitar 12 siswa tertimpa reruntuhan langsung dilarikan ke tiga rumah sakit. Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Bandar Aceh, Rumah Sakit Kesdam, dan Cempaka Al-Zahra, Bandar Aceh. Aktivitas belajar mengajar pun dihentikan karena siswa dan guru panik. Bunyi kita perak gitu kan. Saya pikir ini kita perak mobil di depan, rupanya balenya runtuh. Kejadiannya tadi dari jam tiga lah kita kan. Jadi tombak layar yang bangunan baru itu jatuh ke atap. Atapnya beritipan anak-anak di bawahnya ini. Berapa ini anak-anak di situ bang? Kalau anak-anak rame sampai 30 orang, tapi yang jadi korban sekitar 12-14 orang gitu lah. Polisi langsung mendatangi lokasi dan memasang garis polisi. Kasus ini sedang dalam penyelidikan. Dari Bandar Aceh, Aceh Sukri Sarifuddin, AYUS, melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Banten, Akui Teledor memberikan obat penurun panas yang sudah kedaluarsa kepada balita peserta imunisasi. Dinkas menarik obat kedaluarsa yang sudah tersebar di masyarakat serta memberikan teguran pada petugas puskesmas. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Buka Suara terkait kasus pemberian obat penurun panas yang sudah kedaluarsa. Kasus pemberian obat kedaluarsa ini terjadi di Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang, Kota Tangerang, Banten. Akibatnya sebagian balita demam tinggi, mual dan muntah-muntah pasca mengikuti program bulan imunisasi anak nasional. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tidak mengelak atas kasus pemberian obat penurun panas yang kedaluarsa oleh petugas. Jadi petugas langsung menarik obat di hari yang sama sesuai dengan pelaporan melalui kader posyandu. Petugas semua sudah ke keluarga, ke balitannya dan sudah memberikan obat yang sesuai. Jadi kami sangat menyayangkan kejadian ini dan mohon maaf kepada keluarga. Saat ini pihak Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengklaim sudah mengganti dan menarik seluruh obat penurun panas kedaluarsa yang tersebar. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainyus melaporkan. Icitimba ulama dan cendekiawan di Provinsi Riau mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, maju pada Pilpres 2024. Ganjar dianggap sebagai sosok yang berpengalaman baik sebagai anggota DPR dan Gubernur. Sejumlah ulama dan cendekiawan di Provinsi Riau menggelar musyawarah mencari calon kuat Presiden 2024. Hasil musyawarah dicapai mufakat, mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, maju pada pemilihan Presiden 2024. Ganjar dipilih karena dianggap berpengalaman baik sebagai anggota DPR dan kepala daerah. Ganjar juga dianggap peduli pada perkembangan pesantren dan dunia Islam. Pak Ganjar sudah sangat layak untuk memimpin Indonesia ke depan. Di samping dia memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 7 2017, beliau sudah memegang wilayah dua periode dan berhasil. Dan beliau merayat dan beliau punya wawasan internasional karena beliau juga mantan anggota DPR RI. Demikian kami merasa kok bahwa Pak Ganjar selama dua periode memimpin Jawa Tengah penuh dengan keberhasilan. Dan Jawa Tengah bukan berarti representatif Jawanya, tetapi saya membaca keberadaan beliau itu sebagai seorang yang betul-betulnya penggerak massa, punya skill dan yang teruji baik ketika dia di parlemen maupun juga untuk membawai Jawa Tengah. Musyawara ulama Habib Kiai dan Cendekiawan di Provinsi Riau dihadiri 28 tokoh intelektual Islam. Selain musyawara, terdapat juga hiburan kesenian tari hikayat lancang kuning dan tari persembahan. Dari Pekanbaru, Riau, tim Liputan Ainews melaporkan. Real Madrid keluar sebagai juara Piala Super Eropa 2022. Saya mengalahkan Aintrack Frankfurt selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!